assalamualaikum welcome back to my youtube channel jumpa lagi dengan saya desi ayu di resep masakan hongkong sehari-hari hari ini saya ingin berbagi resep masak ayam saus tariaki penasaran bagaimana keseruannya dan apa saja bahan-bahannya simak video saya sampai dengan selesai jangan di sekip agar tidak gagal di waktu memasak setelah itu kita masukkan paprika yang sudah saya potong-potong nah teman-teman disini seperti yang kalian lihat disini saya mempunyai satu ekor ayam yang sudah saya cuci bersih dan sudah saya potong-potong seperti ini lalu ada tiga warna paprika yang sudah saya cuci bersih dan sudah saya potong-potong pastikan bahan semua sudah tercuci bersih ya teman-teman bumbunya disini saya mempunyai setengah sendok teh lada bubuk seperempat sendok teh kaldu 1 ayam 3 iris atau 1 cm jahe yang sudah saya iris tipis 3 siung bawang putih yang sudah saya cincang kasar 1 sendok teh gula pasir dan 1 bungkus saus tariaki seperti biasa teman-teman kita nyalakan kompor kita panaskan wajan kita kasih minyak secukupnya tunggu minyaknya panas setelah minyaknya panas kita tumis bawang putih sama jahe yang sudah saya potong-potong dan sudah saya cincang kasar ya teman-teman kita tumis sampai dengan harum atau sampai dengan keguning-guningan nah setelah seperti ini teman-teman lalu kita masukkan ayam kita tumis-tumis terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir menyimak video saya buat yang sudah subscribe semoga kebaikan kalian semua selalu dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap langkah dan urusannya rezeki yang berlimpah umur yang panjang badan yang sehat buat yang baru hadir ataupun yang baru bergabung dengan channel saya mohon dukungannya dengan cara klik comment subscribe dan share ke media sosial anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya setelah itu teman-teman kita tambahkan saos karyakinya ya teman-teman lalu kita aduk-aduk sampai dengan tercampur rata lalu kita tambahkan sedikit air atau secukupnya kita tambahkan lada bubuk kaldu ayam dan gula pasir kita masak hingga ayamnya matang ya teman-teman setelah itu kita masukkan paprika yang sudah saya potong-potong nah paprika nya masaknya jangan terlalu lama ya teman-teman setelah seperti ini teman-teman lalu kita koreksi rasa sekiranya rasanya sudah cukup lalu kita matikan kompor kita masukkan ke piring dan siap untuk disajikan nah kelihatannya seger nah ini dia hasilnya teman-teman ayam saos tariaki terima kasih udah nonton video saya sampai dengan selesai semoga bermanfaat saya akhiri resep hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di next video dengan resep yang baru bye-bye sampai jumpa selamat pagi terima kasih Terima kasih.